Ya karena dia panik, dia langsung buru-buru juga tuh, ngecek lagi, balik lagi ke arah sana. Ngintip lagi lah dia. Nah pas dia lagi ngintip, tiba-tiba tuh dia ngeliat jelas banget Bihnat. Dari luar, kayak ada orang yang ngintip dia juga. Jadi kayak tatap-tatapan mata gitu loh. Refleks, si Hadi langsung mundurin badannya dan shock banget lah. Dia tuh mau langsung ngebangunin dua temennya, cuman si Hadi tuh gak enak, ganggu temennya tidur. Ditambah Hadi kan yang ngidein, buat main sif-sifat kayak gitu. Ya masa langsung ngebangunin temennya kan. Tapi di saat gerabak gerubuk rada-rada berisik itu, dua temennya gak bangun sama sekali. Gak bangun sama sekali Bih, karena posisi tuh udah capek banget juga gitu loh. Mereka kan ngos-ngosan larian kan. Nah akhirnya, karena dia gak berani bangunin temennya, dia cuma duduk tuh di dalam gubuk itu. Dia duduk di sebelah dua temen yang lagi tidur, sempit-sempitan gitu, dempet-dempetan. Sesekali, pas dia lagi duduk, dia tuh denger. Ada suara gerabak gerubuk lagi. Terus kayak ada suara orang yang kayak ngetok-ngetok kayunya, kayak kerrk, kerrk gitu. Karena dia udah ketakutan banget, kalau misalnya dia ngintip takutnya ada apa-apa lagi, si Hadi ini jadi gak berani buat ngecek luar. Dia diem aja tuh di dalam. Ada suara apa, ada suara apa, dia cuma diem aja. Hampir setengah jaman dia duduk, tiba-tiba dia denger. Ada kayak suara barang jatuh gitu dari atas, Bih, Nat. Dari arah atas ke gubuknya, ke gentengnya, gitu. Awalnya kayak cuma satu barang doang jatuh nih, kayak puk, gitu doang. Nah, tapi lama-lama, Hadi tuh denger barang yang jatuh dari atas ke atap gubuknya nih, kayak berkali-kali gitu. Kira-kira atau gue tuh bilang ke gue, hampir tujuh kalian lah ada suara kayak gitu. Tapi sesekali jatuhnya, gak langsung berak jatuh semua gitu, enggak. Jadi kayak dok. Terus abis itu, ada lagi berak, gitu. Pokoknya tujuh kali lah. Nah, karena si Hadi ini ngerasa terganggu banget, tapi dia takut. Kalau misalnya terata itu ada serangan dari oknum, apa gimana kan. Akhirnya dia ngeberanin diri, Bih, Nat. Buat keluar dari gubuk itu, buat ngecek sebenernya jatuh itu apa. Takutnya bom atau apa kan, kita gak ada yang tahu kan. Nah, karena kalau misalnya didengar dari suaranya, ini tuh kayak benda lumayan berat gitu, Bih, Nat. Suaranya tuh berat banget kalau jatuh ke atas gubuk. Jadi kayak dia tahu, kayaknya ini barang sesuatu yang takutnya nyelakain Hadi dan temen-temennya. Keluarlah dia dari gubuk itu. Dia nengok tuh, ke kanan, ke kiri. Tapi gak ada apa-apa. Hadi ngiterin tuh gubuknya. Sambil dia ngawas-ngawasin orang, takutnya ada yang lewat gitu kan. Dia sambil cingak-cinguk, dia muterin tuh gubuknya. Ke arah samping. Nah, pas dia lagi ngiter, ke arah samping gubuknya, si Hadi tuh ngeliat, Bih, Nat. Asal-muasal, suara yang bruk-bruk-bruk jatuh ke atas gubuk dia itu suara apa sebenernya? Apa? Jadi pas dia nengok ke arah bawah, Nat, ternyata suara yang jatuh-jatuh itu tuh adalah kepala manusia. Ada. Ada tujuh kepala manusia yang ngegeletak di depan gubuknya si Hadi itu. Dan tujuh kepala manusia ini buntung semua. Gak ada badannya. Pas ditengok sama Hadi, matanya semua melotot dan ngelirik ke arah Hadi. Jadi bener-bener Hadi tuh ngeliat ada kepala buntung di depan dia, Bih, Nat. Tujuh kepala. Disitu tuh dia bener-bener takut banget. Dia udah gak berani buat ngeliat ini sendiri. Saya pada akhirnya, dia masuk ke dalam gubuk buat ngebangunin temen-temennya. Dia udah gak peduli tuh sama si Ivan segala macem tuh karena dia udah takut banget. Dibangunin lah temen-temennya. Dan si Hadi langsung bilang, kalau misalnya di luar, dia ngeliat ada kepala manusia geletak gitu. Akhirnya mereka bertiga keluar lah dari gubuk. Mereka jalan tuh ke tempat si Hadi ngeliat kepala-kepala ini. Dia ngiterin tuh gubuk kayak ke samping. Pas mereka nyampe ke samping gubuk, ternyata kepala-kepala itu udah gak ada. Udah hilang. Jadi dua temennya tuh gak ada yang ngeliat kalau ada kepala itu. Si Hadi ini langsung kayak meyakinkan temen-temennya lah. Karena dia yakin dia tuh gak halu. Dia ngeliat dengan jelas banget ada kepala-kepala manusia buntung di depan gubuk. Nah karena si temen-temennya percaya sama Hadi, akhirnya nih kayak dua temennya tuh ngajak ngiter lagi deh. Ngiterin gubuk lagi, siapa tau. Beneran ada, tapi bukan di titik itu gitu. Diterin lagi tuh. Ke gubuk itu ngiterin sekali dua kali. Dan ternyata emang bener. Kepala buntung tuh gak ada sama sekali. Kosong aja gitu. Cuman tanaman-tanaman doang di sebelah-sebelah gubuk. Akhirnya kedua temennya nenangin Hadi. Pas si Hadi udah tenang, mereka berdua ngajakin Hadi masuk ke dalam gubuk lagi. Suruh gantian istirahat. Jadi dua temennya yang ngesif, Hadi yang tidur. Masuklah mereka ke dalam gubuk itu kan. Buka tuh dia pintunya. Nah pas mereka lagi ngebuka pintu gubuknya, bihnet. Mereka ngeliat pakai mata kepala mereka sendiri. Jadi ada tujuh orang berdiri di dalam gubuk itu. Wah ampun. Tujuh orang itu kepala buntung. Dan sosok-sosok ini lagi megangin kepala yang si Hadi lihat tadi di luar gubuk. Yah anjrit. Oh jadi kepalanya ada di tangannya itu? Iya. Jadi di dalam gubuk yang kecil itu Nat, Hadi dan teman-teman tuh ngeliat ada tujuh orang berdiri di dalam gubuk itu dan kepala buntung sambil megangin kepala itu di tangannya dia. Wah anjrit. Terus abis itu mereka kabur gitu aja? Kabur bih. Untung banget tuh pas si Hadi dan teman-teman yang dikabur, si oknum-oknum yang emang mau ngebantai ini tuh udah gak ada. Jadi alhamdulillah dia aman. Oh. Makanya ini jadi kayak salah satu cerita yang emang gak bisa atau gue lupain gitu loh.